Intro Halo semuanya teman-teman ketemu lagi bersama Yudi disini Di video kali ini aku lagi berada di sekitaran kawasan pantai yang berada di Kecamatan Labuan Badas, Sumbawa Besar Nah di video kali ini kita akan kembali lagi membahas salah satu spesies hewan yang mungkin cukup jarang dibahas oleh orang-orang teman-teman Kalau kemarin kita sempat membahas isopoda lalu kita bahas juga springtail Nah di video kali ini kita akan membahas amphipoda teman-teman Nah seperti apakah amphipoda itu? Baik kita langsung coba menelusuri pantai ini Intro Teman-teman untuk spesies amphipoda yang kita akan cari ini Memang dia habitatnya ada Biasanya ada di bawa-bawa pinggiran atau di bawa-bawa kayu lapuk di daerah pantai teman-teman Dia hidupnya hampir sama aja dengan isopoda Nah ini cukup banyak sekali amphipoda yang ketika saya buka kayunya ini dia langsung berlompatan kemana-mana teman-teman Nah coba lihat Nah coba lihat Mana tadi ya Dia langsung berlompatan kemana-mana teman-teman Nah dia ya Amphipoda Kita bisa kita lihat Nah ini yang kecil-kecil seperti ini itu amphipoda teman-teman Cukup agak sulit juga Nah coba ya Coba saya buka ini Wow Nah itu amphipoda teman-teman Wow Nah Mungkin kita akan coba melihat lebih dekat Saya juga sudah bawa wadahnya Kita mungkin kita coba arahkan aja Mudah-mudahan lah Ada yang terperangkap juga Antipoda Coba ya Saya coba dokumentasi juga Di sisi depan saya teman-teman Wow Sebanyak ini Kita cukup arahkan aja mereka Kedalam wadah ini Saya enggak begitu tahu Apakah Sudah cukup banyak yang masuk Agak sulit ya Kelihatan ya Baik Nah ini dia banyak Banyak sekali Saya juga agak kesulitan juga Melihat dari Depan saya teman-teman Karena Apa ya Agak Silau juga ya Saya juga Agak setengah mati juga Melihatnya Baik Nah Oke Ini ada yang masuk kesini ya Coba lihat ya Kita coba lihat Ini sudah ada sih yang sudah terperangkap disini juga Sudah ada Ini kita coba ke tempat lain teman-teman Baik Kita coba di bawah-bawah Nah ini banyak betul teman-teman Nah ini banyak Apa Sumber makanan mereka Kita langsung coba Banyak betul Kelihatan enggak Cukup kecil ya Enggak terlalu begitu nampak teman-teman Mungkin kalau kita Dokumentasinya malam Ini mereka lebih Tidak cenderung pemalu Seperti ini teman-teman Mereka akan Kemungkinan ya Kita coba Arahkan Pasti ada yang melompat Pasti ada yang melompat Masuk ke dalam Banyak benar teman-teman Banyak benar teman-teman Yang melompat-lompat Kebetulan enggak Ada yang melompat-lompat itu Kebetulan enggak Nah Ada yang melompat-lompat Sepertinya sudah cukup ya Mungkin kita Bersihkan dulu ini ya Sebagian batu-batuan ini Biar Ampipodanya Terlihat teman-teman Baik teman-teman Kita sudah Selesai nge-hunting Ampipodanya Dan ini saya rasa sudah Sudah cukup bersih dan Lumayan agak terlihat Ampipodanya Baik Saya akan langsung memperlihatkan Ampipoda itu seperti apa Dan sekalian kita akan Bahas Ampipoda ini teman-teman Baik Baik teman-teman Nah Ini adalah Ampipoda Teman-teman Ini bisa kita temukan Di hampir segala Kawasan Pantai Teman-teman Nah Ampipoda ini Merupakan salah satu Ordo dari Krustasia Teman-teman ya Ampipoda Artinya itu adalah Kaki berlainan Teman-teman Jadi Setiap pasang kakinya ini Ini Tidak ada yang sama Teman-teman Bentuk kakinya itu Berbeda-beda Teman-teman ya Setiap pasang kakinya ini Berbeda-beda Nah Ini dia Nah Ampipoda ini Dia hidup di daerah Di laut Di air tawar Di darat Biasanya kita jumpai Dia di bawah-bawah Tumpukan Tumpukan Kayu-kayu Seperti ini teman-teman ya Bobot bukan kayu Terutama di daerah Pesisir pantai Teman-teman Ada juga Beberapa spesies Ampipoda Yang hidup di dalam Gua Teman-teman Nah Oke ini agak cukup Terlihat jelas Nah Ampipoda ini Merupakan Hewan Detritifora Atau Hewan pengurai Teman-teman Mereka ini Makanannya Yaitu Berupa artikel Atau organisme Yang telah mati Seperti Rumput laut ini Nah Jadi Dia banyak Kita temukan Biasanya di bawah-bawah Rumput-rumput laut Begini teman-teman Atau enggak Dia makanannya juga Bangkai teman-teman ya Organisme yang telah mati Yang telah menjadi Bangkai teman-teman Nah Ampipoda ini Dia berasal dari Film Atropoda Kelas Malacostraka Ordo Ampipoda Family Tali Tridae Teman-teman Ampipoda ini Dia jenisnya Yaitu Tali Trus Saltator Teman-teman Atau kita sebut saja Tali Tridae Karena Kita agak Kesulitan juga Menentukan Spesies Aslinya Dari Dari Hewan-hewan Atropoda Seperti ini Teman-teman Ampipoda ini Memiliki Panjang Sekitar 8,2 mm Sampai 16,5 mm Teman-teman Dan Warnanya juga Baru Variasi Ada yang Agak sedikit Merah Ada yang Abu-abu Juga tadi Ada yang Coklat Ada yang Kuning-kuning Ada juga Yang saya pernah Temukan Dia warnanya Hitam Total Teman-teman Nah Ada juga Spesies Ampipoda Terbesar Yang hidup Di laut Yaitu Alicela Gigantea Yang hidup Di daerah Perairan Hawaii Teman-teman Nanti saya kasih Lihat saja Sampel Dari Spesies Ampipoda Yang terbesar Yang hidup Di daerah Laut Yaitu Alicela Gigantea Ampipoda Ini dia Memiliki Rupa Fisik Hampir Mirip Dengan Udang Teman-teman Dia Berjalan Dengan Menggunakan Kaki Ini merupakan Spesies Ampipoda Darat Teman-teman Ampipoda Ampipoda Ini dia dapat Melompat Lompat Teman-teman Apabila Sarangnya Ini kita Ganggu Dia tadi Melompat Lompat Nah Dia melompat Dengan Menggunakan Perutnya Teman-teman Ampipoda Ampipoda Sendiri Saat Ini Bukan Hanya Sekedar Hewan Pengurai Yang Ada Di Pantai Teman-teman Ampipoda Ini Ada Beberapa Spesies Terutama Spesies Air Laut Nah Itu Sudah Banyak Dibudidayakan Oleh Penghobi Aquarium Air Laut Teman-teman Karena Ampipoda Ini Sering Dijadikan Juga Makanan Untuk Ikan Hias Air Laut Teman-teman Nah Ada Kabar Yang Cukup Mengerikan Juga Tentang Makhluk Ampipoda Ini Teman-teman Saya Pernah Baca Di Beberapa Situs Di Dunia Internet Ada Berita Yang Memberitakan Seorang Pria Mengalami Pendarahan Pada Kakinya Teman-teman Itu Kalau Tidak Salah Di Negara Australia Kalau Tidak Salah Jadi Pria Ini Dia Mengalami Pendarahan Pada Kakinya Dia Berenang Di Daerah Pantai Teman-teman Dan Ketika Dilakukan Uji Klinis Dan Diteliti Itu Ditemukan Beberapa Ekor Ampipoda Tengah Menggorogoti Kaki Pria Ini Teman-teman Saya Juga Belum Tau Pasti Kebenaran Dari Berita Ini Yang Jelas Kita Sebagai Manusia Kita Wajib Dimanapun Kita Berada Kita Tetap Hati-hati Tetap Waspada Karena Di dunia Ini Banyak Sekali Misteri-misteri Yang Mungkin Kita Sebagai Manusia Tidak Akan Mengetahui Secara Total Dan Mungkin Itu Saja Video Kita Kali Ini Mengenai Ampipoda Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Apabila Ada Teman-teman Yang Lebih Paham Tentang Dunia Ampipoda Kita Bisa Sharing Di Kolom Komentar Mungkin Cukup Itu Saja Video Kita Kali Ini Mengenai Ampipoda Terima Kasih Yang Sudah Menonton Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Menambah Wasam Kita Kita Ketemu Lagi Di Video Saya Selanjutnya See you Next Time Bye Tentang 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 Tentang